Mayor Jenderal TNI Endi Supardi, Komandan Korps Marinir, baru-baru ini melakukan kunjungan ke fasilitas workshop PT Cipta Teknik Berjaya di Taman Tekno, Serpong, Kota Tangerak. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam upaya Korps Marinir untuk melihat langsung peralatan dan persenjataan pertahanan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dalam kunjungannya, Mayor Jenderal Endi Supardi didampingi oleh Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal Suherlan, dan Kolonel Marinir Trisubandiana, bersama dengan pejabat utama Korps Marinir lainnya. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi apakah peralatan yang ditawarkan oleh PT Cipta Teknik Berjaya dapat memenuhi kebutuhan dan standar persenjataan Korps Marinir. Salah satu peralatan yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah rudal pertahanan udara Star Streak. Rudal ini dipandang sebagai salah satu opsi yang potensial untuk memperkuat sistem pertahanan udara Korps Marinir. Dengan kecepatan 3 kali lipat dari kecepatan suara dan kemampuan untuk menargetkan sasaran secara presisi, Star Streak dianggap sebagai salah satu rudal pertahanan udara terdepan di dunia. Meskipun harganya tergolong tinggi, antara 1,9 hingga 2,5 miliar rupiah per rudal, Star Streak dianggap sebagai investasi yang sepadan untuk keamanan dan pertahanan negara. Diharapkan bahwa penggunaan Star Streak oleh Korps Marinir TNI-AL dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman udara dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Dengan demikian, kunjungan dan kormar ke PT Cipta Teknik berjaya menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem pertahanan udara Korps Marinir, serta menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!